Saudara Pasmar Tiga Sorong bersama Uni Muda Sorong berkolaborasi melaksanakan serbuan vaksinasi masal kepada mahasiswa Uni Muda dan masyarakat sekitar kampus untuk membangun kehidupan dalam keadaan keneonormalan baru. Komandan Pasmar Tiga Sorong, Brigjen TNI Marinir I.J. Rudy Sulistianto berharap seluruh komponen masyarakat bersatu mengatasi pandemi COVID-19 dengan vaksinasi dan protokol kesehatan. Mengingat hanya dengan persatuan dan kesatuan, tantangan mengatasi pandemi bisa diatasi. Tentangan besar yang dihadapi adalah membangun kesadaran bersama, melakukan kerja nyata melalui aksi dan sosialisasi agar terbangun kesadaran bersama mengatasi pandemi dengan mengikuti vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan. Suksesnya adalah bagaimana kita menghadapi pandemi secara bersama-sama dari seluruh elemen yang ada. Baik dari pemerintahan, dari semua usaha-usaha pemerintahan yang ada, juga dari masyarakat itu sendiri, dan juga perguruan-perguruan tinggi seperti yang kita rasakan saat sekarang. Jadi tanpa bersama-sama kita hadapi mungkin itu agak susah. Tapi kalau kita hadapi dengan bersama, maka semuanya saya yakin pasti akan bisa kita lalui. Kami, pemerintahan dan juga TNI Polri dalam hal ini selalu memberikan contoh, kemudian memberikan pengertian-pengertian kepada warga masyarakat bahwa faksi yang diberikan oleh pemerintah kepada kita dan untuk ditutupkan kepada warga masyarakat adalah aman, kemudian halal yang penting, dan juga berguna untuk menambahkan kegiatan. Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Uni Muda Sorong, Dr. Rusta Maji melihat kerja nyata berbagai pihak mengatasi pandemi, menginspirasi dirinya memprogramkan vaksinasi jemput bola ke rumah-rumah warga. Kami kalau misalnya ini sudah sembilan kali vaksin ya, di Uni Muda Sorong. Namun saya melihat belum optimal ya, belum optimal. Walaupun sudah banyak, ratusan, bahkan ribuan. Tetapi masih banyak di lingkungan kita, apalagi di daerah SPSP yang belum sadar dan belum vaksin. Maka supaya hasilnya lebih maksimal, kami punya inovasi baru. Sekarang sedang dibuat namanya mobile vaksin. Jadi mobil kemanusiaan Uni Muda nanti antar lain, antar lain kita akan pergi mengejar orang yang belum divaksin di daerahnya. Ya parkir di SP1, parkir di SP2, dan sebagainya. Sampai betul-betul mereka tuh semuanya sudah vaksin. Serbuan vaksinasi masal PASMAR 3 di Uni Muda Sorong melibatkan puskesmas menargetkan memvaksin 200 orang. Tim Liputan JWM Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.